Barang siapa? Orang yang merasa terheran-heran, orang yang merasa ragu-ragu, masih meragukan Allah bisa menyelamatkan seseorang dari syahwatnya. Dan akan mengeluarkan dia dari kelalaian dia, dari ketersesatannya, berarti dia menganggap kecil kekuasaan, berarti dia menganggap betapa tidak menentukannya, betapa lemahnya kekuasaan ketuhanan. Ya nggak mungkin dong Allah bisa, ya kalau kamunya nggak kerja keras, nggak mungkin, nggak mau kaya. Memang kita ini dari kecil dididik dengan hukum alam, sehingga segala sesuatu mesti ada sebab. Itu betul diberlakukan untuk alam. Allah alam bukan sih? Ya bukan sih. Kok kenapa jadi salah paham? Itu mah berlaku untuk dirimu, untuk matahari, untuk angin, untuk angin tornado. Dan Allah itu berkuasa penuh untuk melakukan apapun. Tidak diragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ada sesuatu yang membuat Allah tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah tidak mampu. Tidak ada sesuatu yang melumpuhkan Allah. Dia selalu berkuasa, selalu bisa menguasai segala persoalan, bisa menaklukkan segala persoalan. Dan hati manusia ini dalam genggaman Allah. Diputar kemana saja, semau Allah. Digerakkan kemana saja, semau Allah. Disesatkan, hidayah. Dan dia bisa dihindarkan, bisa diselamatkan dari syahwatnya. Bisa dikeluarkan dari syahwatnya. Dan barang siapa yang sangat terhunjam dalam kelalaiannya. Mustagrikan fi bihari syahwati. Dan tenggelam dalam lautan syahwatnya. Tenggelam dalam lautan syahwatnya. Maka tidak aneh, tidak, tidak ayal, tidak mustahil. Allah bisa menyelamatkan dari kelalaiannya itu. Plak, sadar diri. Menjadi orang yang sangat baik. Setiap hari bersodak, oser. Menjadi orang yang santu. Menjadi orang yang sangat terputih. Kalau masih meragukan itu bisa terjadi, merupakan cacat iman. Kalau kita masih meragukan. Kalau catatan-catatan tentang perjalanan nasib seseorang yang tidak pernah diungkapkan oleh Allah. Ya kan? Berdasarkan satu nas-nas di Al-Qurannya begini. Ya kalau kita masih ngotak-ngotik mencari ayat-ayat Al-Quran sih tidak ketemu. Ayat Al-Quran mah ya sangat sedikit sekali. Dan sangat singkat sekali. Dan hanya poin-poin pentingnya saja. Catatan Allah terhampar luas. Dibaca bebas oleh siapa. Itulah kehidupan. Allah memberikan catatan di langit. Catatan di bumi. Catatan di gunung. Catatan pada manusia. Catatan pada kerbau. Itu semua adalah catatan-catatan Allah. Ya kenapa catatan itu dibaca-baca? Innallaha ala kulisayin qadir. Itu catatan formalnya. Ya bahwa yang pasti apa yang terjadi itulah takdir Allah. Iya. Ada pun yang belum terjadi memang aturannya tidak boleh tahu. Yang sudah terjadi itulah takdir Allah yang sudah kita bisa kita baca. Oh pantas. Kalaupun Anda mau mencari hukum kausalita. Ya boleh-boleh saja. Tapi bukan kepada Allah. Dan kamu adalah termasuk di sesuatu itu. Sesuatu apapun Allah berkuasa. Kamu juga termasuk di sesuatu. Ini adalah satu himbauannya supaya kita jangan seterahasi. Artinya betapa indahnya Allah itu menawarkan kepada kita. Udah jangan putus asa. Betapapun dosamu. Kita jangan merasa bagaimana Allah bisa memaafkan saya. Tidak ada urut. Dan saya kira tidak perlu dibuktikan dengan sebas kom air mata. Saya merasa cukup dengan setitik air mata. Yang tumbuh dari kesedihan hati. Selesai. Nah kalau Allah sudah memberikan peluang untuk pengampun. Mau nunggu apa lagi? Dan dia memperbaiki diri. Allah mengampuni. Kamu jahat. Sadar. Bertobat. Memperbaiki diri. Selesai. Sama sekali tidak sulit untuk memaafkan kesalahan. Pokoknya tak teringkah. Semua. Itu pun dalam Al-Quran ada dunaan yusroka. Selain dosa. Mesirikan. Itu tidak ada. Kalau kemesirikan memang bukan dosa. Tapi pemberontakan. Selamat menikmati.